Hai, cofrens. Pada soal ini kita diminta untuk menentukan hasil perkalian bilangan bulat berikut. Nah, untuk menjawabnya, di sini kita harus pahami konsep perkalian bilangan bulat. Nah, untuk perkalian bilangan bulat seperti ini. Misalkan kita punya bilangan bulat positif, ya, dilambangkan dengan tanda plus seperti ini, dikali dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Seperti itu. Kemudian, jika kita punya bilangan bulat positif, dikali bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kemudian, jika kita punya bilangan bulat negatif, dikali dengan bilangan bulat negatif, maka hasil kalinya adalah bilangan bulat positif. Setelah itu, jika kita punya bilangan negatif, dikali bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Seperti ini. Oke? Jadi, inilah konsep perkalian bilangan bulat. Nah, perhatikan untuk bagian A. Kita punya negatif 7 dikali 8. Nah, untuk negatif 7, ini adalah bilangan negatif. Kemudian 8, itu adalah bilangan positif. Nah, bilangan negatif dikali bilangan bulat positif, maka hasil kalinya adalah bilangan bulat negatif. Nah, jadi untuk negatif 7 dikali 8, hasilnya nanti adalah bilangan bulat negatif. Nah, untuk menentukan hasil kalinya, cukup kita hitung 7 dikali 8. Hasilnya sama dengan 56. Jadi, negatif 7 dikali 8, itu negatif 56. Oke, cofrens? Inilah jawaban untuk bagian A. Selanjutnya, kita kerjakan bagian B. Nah, perhatikan. Untuk bagian B, di sini kita punya negatif 15 dikali negatif 9. Negatif 15, bilangan bulat negatif. Negatif 9, bilangan bulat negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Nah, di sini kita kalikan ya. Caranya cukup kita kalikan 15 dengan 9. Nah, untuk 15 dikali 9, kita gunakan perkalian bersusun. 9 dikali 5, 45. 5-nya kita tulis, 4 kita simpan. 9 dikali 1, 9. Ditambah 4, 13. Jadi, kita dapat hasil kalinya adalah 135. Jadi, negatif 15 dikali negatif 9, itu sama dengan 135. Ya, karena hasilnya adalah bilangan bulat positif. Seperti itu. Nah, inilah jawaban untuk soal ini. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, cofrens. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. 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 Terima kasih.